Oke guys, jadi guys hari ini aku mau review tentang Samsung Galaxy J7 Prime guys Jadi guys Samsung Galaxy J7 ini kan adalah HP Samsung yang seri J Gak salah-salah 3GB RAM dan internet itu 32GB Tapi guys, performa untuk gamingnya itu sangat mengecewakan menurutku ya Sangat mengecewakan dibanding dengan aku pake Oppo guys Jadi kalo misalnya ini kalo dibandingin ya antara Oppo sama ini Ini menurutku lebih bagus dengan lebih bagus Oppo Tapi gak tau ya, 2 bulan aku sudah pake HP ini dan performa untuk gamingnya itu sangat mengecewakan menurutku Karena bukan sangat mengecewakan sih, tapi agak sedikit gak sesuai aja gitu Kita cek dulu guys, bener gak sih omongan aku atau mungkin pas kemarin itu mungkin HPnya aja lagi nge-lag ya Grafik hike dan lain-lain By the way, aku pake koneksi wifi ya Temen-temen disini aku pake wifi MyRepublic Masukin klasik Mulai game Ini udah agak crash ya Gua pake ISS aja Ya udah, ini udah agak nge-lag Ini udah agak nge-lag Disini aku pake emblemnya Jungle ya Karena Jungle aku paling rekomen buat ISS Emblem Jungle, equipmentnya Equipment biasa Lifesteal sama Tech Speed ya Ya, siapa lawan kita? Kagura, Karina, Mage-nya MM2 Mantap coy Mantap, mantap Oke, yang harus kita lakuin pertama adalah kita harus ubah dulu settingannya guys Kita ubah ya, bayangan on mode high frame ya Soalnya ini RAM 3GB Mencoba membuka high frame adalah untuk membuka frame rate lebih tinggi Tetapi menggunakan lebih banyak baterai dan sistem Oke, gak apa-apa Kita frame character on Grafiknya kita high Kita gak boleh Musik On aja Apa lagi? Terjemahan object, gak usah Speed mode Oke Kayaknya udah mulai diserang gue guys Ya, menghubungkan silahkan tunggu Aduh, koneksi ini Koneksinya jelek Yang pertama kita harus beli adalah Pisau jungle Your FPS is too low Lower your graphic quality Gak mau guys Gak mau Lu jangan ngacolin gue coi Ya, udah mulai patah-patah Kan sangat mengecewakan Ini RAM 3GB lu Ini Kagura Ini shit, 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 botong Ya Ini My Republic kok bodoh ya Waduh Waduh Kagak takut coy Mati rupanya Mati coy Mati kita Wajar lah Koneksi kayak gini kan Koneksinya buruk guys Iya, kita coba lagi Ya, merah lagi pinknya coy Ini sangat tak baik sekali ya Coba kita ganti Kita ganti ke Pake kuota Bentar guys Kita di guys ke RAM-nya gak salah guys RAM-nya 3GB Internal 32GB Masa ngejalani aplikasi Mobile Legends aja Nge-lag It's not Logic, you know Oke guys Kita berpindah guys Ya, lumayan ya Pinknya pinknya kuning Mana nih guys Mana nih guys Ini kita ini Patah banget guys Patah-patah banget Serius Serius, patah-patah banget Ini Ini aura aja Ini Scene aura aja Mungkin Gak tahan Dengan koneksi Yang seperti ini guys Just no limit Lewat Just no limit guys Loi Aduh Mik ini bodoh Aduh Guys Kita lanjut guys Lihat guys Bisa dilihat Ini patah-patah banget ya Patah-patah banget Dan Pata-patah ini menyebabkan kita Begeraknya susah Dan Kemana-mana Sulit Gak bisa diandali Koneksi jelek Sudah Kalau kayak gini Mending Tawakal aja Ya Mending Tawakal aja Nikmatin Permainan Sisa-sisa hidup Itu lagi rame guys Kayaknya disitu Itu lagi rame Kita cari dulu Ya Hah Waduh Aku digang Waduh Oh my god I try To make my ulti Dengan Astagfirullah Lihat guys Ini ya Frame rate-nya ini Gak Gak real time guys Frame rate-nya ini Gak real time Jadi buat Kita itu jadi sulit Untuk bergerak Alhamdulillah Dapet 2 buff Ya Allah Lanjut Subhanallah Bodoh lah Tim bodoh ini Timnya bodoh guys Kita lanjut guys Ya kita gobek guys Ya lihat guys Performanya jelek banget Kita Enemy Braffet Patah-patah Double kill Triple kill Quadra kill Mati lho Where is your Kaga Buruk banget Bisa kamu banding ya Dengan Permainan Aku yang sebelumnya Itu waktu Waktu skill aku Masih jelek Dan sekarang Masih tetep jelek kok Ini guys lanjut Hop 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 It 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 Tuh tuh kan Dia 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 Mencet sendiri guys Oke lah Aku asis ya Aku dapet asis coy My god Oh my god Wow mundur Ya kabur Tolong aku teman Ini MM paling bodoh ini MM terbodoh ini MM terbodoh guys Serius guys Serius guys Iya Eh Kemana ini coy Mana coy My god Oke kita harus beli sepatu dulu Ya kita push mid ya Uh Wow Wadaw Ya Zilong Lu multi gak ada hasil coy Serius An enemy has been slain You have been slain Oke kita gelar Ya Wadaw Kita sumputan Kita bet dulu Kita bet dulu aja Gak tau guys Dia mati aja Gak tau kenapa guys Gak tau guys Serius Gak tau Finally Kita kalah Wow My god guys Kalah kita guys Kalah Kalah Coy HP bodoh ini Podoh HP ini Bukan aku yang bodoh HPnya yang bodoh Dan jaringannya yang bodoh Ingat kau Yang bodoh itu siapa HP inilah HP ini By the way Ini adalah Kiss Custom Dari temen aku Kepromosi Oke guys Dan Sepertinya Ini jelek banget ya Permainan sangat jelek Permainan aku sangat-sangat jelek Ini gak salah-salah guys RAMnya 3GB Intelnya 32 Kan tetapi Dia performa untuk gamingnya Kurang baik Kurang baik Dikata Bisa dikatakan Mengecewakan Tidak Tidak begitu mengecewakan Akan tetapi Dengan RAM yang seperti ini Seharusnya performa gamingnya itu Harus lebih baik Dibanding dengan Merk-merk yang Merk-merk temennya Yang lain-lain Seperti itu guys Dan guys Menurutku juga guys Menurutku Kalau untuk gaming Dia kurang Tapi kalau untuk multimedia Dia sangat bagus sekali guys Untuk recordingnya itu Suara recordingnya itu Gila Mantep banget Coy Serius Mungkin sound cardnya Sudah diperbarui Sama Samsung ya Mungkin aja Nanti ya Pihak Samsung Bisa nge-upgrade ya Ini Untuk Pesifikasinya Android Bisa jadi Android Oreo ya Teman Jadi guys Mungkin itu saja Review aku hari ini Dan menurutku ini Kesimpulan Untuk performa gaming Dia kurang baik Dibanding dengan Merk-merk yang lainnya Dan cukup mengecewakan Untuk performa RAM yang 3GB 3GB itu Nggak kecil guys 3GB itu Nggak kecil Tapi Tapi performanya Ya Nggak begitu baik Nggak begitu baik Nggak sebegitu baik Dengan merek-merek Yang lain Mungkin teman-teman Kalau misalnya Kamu mau cari HP buat gaming Itu mungkin Bisa teman-teman Ke merek yang S Si Si Bla-bla-bla Si Bla-bla-bla Yang harganya Sejutaan Yang harganya Sejutaan Bisa dapet Performa gaming Yang baik Ya teman-teman Tapi kalau misalnya Kamu cari Buat Kamu misalnya Cari buat Handphone Untuk Multimedia Aku rekomendasi Ini merek Ini merek Samsung J7 Atau Keluarga Samsung Yang lain Sebagainya Dan karena Performa gaming Itu Performa untuk Multimedia Dan multitasking Itu Nggak 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 Bisa dibilang Itu ya Nggak Nggak Apa namanya Itu Nggak Nggak Begitu mengecewakan Ini Aku sambil Main Tadi Aku sambil Ngejalani 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 program Ya Jadi Perpindahannya Juga Perpindahannya Juga Agak Lambat Ya Ini pacar aku Perpindahannya Juga Agak Lambat Sedikit Sedikit Mengecewakan Karena Berkat HP ini Membuktikan Bahwa RAM yang besar Tidak membuktikan Kualitas HP yang Bagus RAM yang besar Tidak membuktikan Bahwasannya Performa dalam HPnya bagus Belum tentu Bagus Jadi Kalau misalnya Kamu mau beli HP ini Kamu coba Pikir-pikir lagi Kalau misalnya Uang kamu yang Banyak Mending kamu beli Kakaknya J7 Pro Itu jauh lebih Baik Performa gaming Bandingnya guys Dibanding Dengan ini Tapi Kalau misalnya Uang kamu Bada sedikit Budget kamu Dikit Ya guys Kamu bisa Pakai HP ini Kamu bisa Coba HP ini Tapi Kalau misalnya Kamu ada Pilihan yang lain Aku rekomendasiin Pilihan yang lain Aja guys Nanti Takutnya Kamu kecewa Dengan ini Tapi Kalau ini Murni pendapat Aku sendiri Bukan Apa namanya Itu Bukan Dari pendapat Pendapat Orang lain Aku disini Nggak Miha Ke Pihak Manapun Ya guys Aku Nggak dibayar Dibayar oleh Samsung Aku nggak dibayar oleh Oppo Aku nggak dibayar oleh siapapun Disini Murni Aku sendiri Atas Pemikiran aku sendiri Kalau misalnya Teman-teman Ada yang beda pendapat Dengan aku Teman-teman Bisa Komen di bawah Atau Kalau misalnya Teman-teman Ada aplikasi Biar dia Nggak nge-like Main Mobile Legends Teman-teman Bisa komen di bawah Teman-teman Sekalian Bisa Bisa Diskusi Bareng dengan aku Atau Kalau misalnya Kamu mau request Aku mau review Apalagi Teman-teman Bisa Komen di bawah Jangan lupa Komen Like Dan subscribe Teman-teman Satu subscribe Kamu itu Sangat berhati bagi aku Kamu subscribe Berarti kamu mendukung Aku untuk Menjalani Konten yang seperti ini Konten yang bermanfaat Bagi kita semua Yeay Ya dong Kita harus jadi Dengan diri kita sendiri Oke 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 guys Mungkin itu saja Bacet gue hari ini Mungkin ini bermanfaat Bagi teman-teman sekalian Atau Nggak bermanfaat Sama sekali Tapi aku harap Bermanfaat Bagi teman-teman Yang pengen beli HP Samsung Atau Misalnya kamu gamer Tapi kalau misalnya kamu butuhnya buat kamera Buat Buat video Aku sangat rekomendasiin Karena dia Pertama dia support mic Guys Support mic langsung Jack in ya Tanpa harus kamu pakai Adapter-adapter Atau aplikasi yang lain Itu sih Yang buat aku seneng HP ini Oke guys Mungkin itu saja So Thank you sudah menonton Sampai sini Sampai detik ini Bye-bye